Harga beberapa kebutuhan pokok melambung tinggi di pasar. Hal ini dipicu oleh cuaca yang tidak menentu di akhir tahun. Selain itu, juga dipicu akibat dari banyaknya tanaman yang gagal panen. Di akhir tahun ini, banyak kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang, dan lainnya mengalami kenaikan harga. Untuk cabai bahkan terbilang kian tinggi, yang telah mencapai 70 ribu rupiah per kilogram. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pertanian Tanaman dan Horticultura Merangin menyatakan, hal ini disebabkan oleh banyak petani yang mengalami gagal panen, akibat cuaca di akhir tahun tidak menentu dan cukup ekstrim. Misalnya di daerah Jangkat yang merupakan pasokan lokal untuk Kabupaten Merangin. Untuk memenuhi kebutuhan pasar di Merangin, bahan-bahan pokok kini dipasok dari luar Merangin. Mau tidak mau, persoalan harga pun ikut berpengaruh. Bawang dan juga cabai. Ya mungkin kalau dihorti, disebabkan oleh mungkin banyak-banyaknya hasil hujan. Jadi banyak tanaman itu yang khusus, jadi banyak kegagalan untuk tanaman. Riko Saputra, Cek TV melaporkan.